Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama belajar membedakan antara dua jenis bambu Yaitu bambu surat dengan bambu petung Kenapa kita perlu membedakan kan? Nah, bambu surat sama bambu petung atau petung Ini pada dasarnya dua jenis bambu yang berukuran besar Cuma biasanya sepengetahuan saya ya Itu kalau bambu surat dibilang besar Maka bambu petung lebih besar lagi sehingga sangat besar Perbedaan mencolok pada bentuk fisiknya kan? Kalau bambu surat itu seperti namanya ada garis-garisnya cantik Selat-selatnya ya Nah, sementara kalau bambu petung enggak Dari ketebalan juga terkadang lebih tebal Sama-sama tebal ya Sama-sama tebal antara bambu surat dengan bambu petung Tetapi biasanya bambu petung lebih tebal ya kan? Nah, kemudian dari fisiknya kalau masih muda Kadang bambu surat itu belum menapakan serat-seratnya Sehingga bisa dikira bambu petung Sekarang mari kita mendekat ya Agar-agar amati bagian luarnya Bentuk fisiknya itu seperti ini Bambu surat Ya, seratnya ada serat-seratnya seperti ini Cantik Bakal kayak saya sekadang menyebutnya cantik Nah, kalau dari ukuran ini kebenaran besar nih Terkadang lebih besar dari ini ada Ya, ukuran yang sama dengan petung juga ada gitu kan? Tergantung ekosistemnya Subur apa enggak tanahnya nih ya Nah, terus yang ini bambu petungnya nih Kalau bambu petung dia enggak ada garis-garisnya ya Jadi membedakan antara bambu petung dengan bambu surat itu sangat mudah Meskipun sama-sama besar, sama-sama tebal Kenapa mudah? Karena kalau bambu surat itu bagian luarnya ada garis-garisnya Kayak gitu itu Ya kan? Tuh, kayak gitu Ada garis-garisnya Nah, sementara kalau bambu petung itu enggak Nih Tuh ya Ini bambu petung, ada ukuran besar Tuh Bajunya pun beda Nih Nanti kita lihat-lihat ya Maksudnya bajunya itu ininya nih Beda ya Nanti kita cek coba tuh Ya Ke atasnya pun beda nih Nah Kalau bambu petung nih kan Akar gantungnya ya kayak gitu Ini akar kayak gini ya Tuh, lihat Nah Akar ininya tuh Sampai ke atas terus ada ya Tuh Ada tuh Terus ya ke atas Sampai atas Ya Tuh, ini juga ada tuh Nah, tapi kalau bambu surat relatif enggak Enggak terlalu tinggi Tuh ya Baru beberapa ini aja udah bersih Kita lihat lagi dari ininya kan Beda kan Bajunya tuh Ya Lebih cantik ini Si cantik sama juga Kalau ini tuh Paham ya Jadi yang Sangat mencolok Perbedaan tampilan luarnya itu Antara bambu Petung Dengan bambu surat Yaitu Yang lainnya sih mirip-mirip aja lah Ya Ya ini bambu surat Bambu betung Mereka itu bersatu di atas Karena ada yang doyong Mudah-mudahan berfaat Jangan lupa like dan subscribe Perbedaan Tampilan fisik Bambu betung Dengan bambu surat Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh